Hai semua Assalamualaikum video kali ini aku mau buat pegang kacang ya teman-teman jadi ini pegangnya renyah banget dan ini di jamin anti gagal jadi langsung aja kita ke videonya nah disini aku sudah ada bahan-bahannya yang pertama disini aku sudah ada 300 gram tepung beras untuk mereknya bebas ya teman-teman kemudian ada 60 gram tepung tapioca ataupun tepung kanji ada satu bungkus santan instan yang ukuran 65 mili ada satu butir telur ada satu bungkus kaldu ayam bubuk dan juga 250 gram kacang tan yang sudah kita potong-potongnya teman-teman lalu ada sekitar 8 lembar daun jeruk purting sudah kita potong-potong tipis lalu ada empat siung bawang putih ada sekitar 2 cm kencur dan juga tiga butir kemiri ada setengah sendok teh ketumbar bubuk ada seperempat sendok teh kunyit bubuk dan juga tiga perempat sendok teh garam ya teman-teman dan kita gunakan juga air sekitar 500 ml atau disesuaikan sama selera teman-teman ya kalau terlalu kental teman-teman boleh tambahkan airnya lagi kemudian langsung aja kita ke perus pembuatannya disini aku sudah siapkan wadah langsung aja kita masukkan tepung barasan juga tepung kanjinya lalu untuk bumbu yang akan dihaluskan ini aku menghaluskan dulu untuk bawang putih dan juga kemir dan juga kencurnya terlebih ya teman-teman nah ini sudah halus untuk bumbunya langsung aja kita campurkan ke tepungnya kita masukkan juga tadi ketumbar kunyit dan juga garamnya teman-teman kita masukkan juga kaldu ayam bubuknya saya pakai disini satu bungkus lalu ini akan kita aduk-aduk sambil kita tuangkan airnya secara berlahan ya Nah kalau sudah tercampur merata langsung aja kita masukkan telurnya Nah untuk telurnya ini aku hanya menggunakan kuning telurnya teman-teman jadi saya nggak pakai untuk putihnya jadi ini dijamin nanti peyeknya bener-bener renyah banget selanjutnya boleh kita masukkan irisan daun jaruknya ya dan sini aku juga mau masukkan kacang tanah yang sudah kita potong-potong tadi ini aku masukkan sebagian dulu oh ya di sini aku tadi lupa ya teman-teman di sini aku lupa masukin santannya langsung aja kita masukkan santannya dan ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata ya nah teman-teman boleh dites rasa sedikit kalau memang kurang asin ataupun kurang gurih teman-teman boleh tambahkan garam ataupun kaldu ayam bubuknya ya teman-teman nah kalau sudah langsung aja kita manaskan minyak gorengnya sebelumnya untuk pinggiran kualinya ini kita beri minyak ya teman-teman biar nanti pada saat burung peyeknya dia tuh nggak lengket nah kalau sudah panas ini boleh langsung kita goreng peyeknya di sini aku masukkan setelah apet kenteng gitu ya teman-teman jadi ini nanti hasilnya sedang nggak terlalu lebar banget tapi dikembalikan lagi sama saya teman-teman kalau mau buat yang lebar-lebar banget boleh nah selanjutnya ini akan kita sisir untuk pinggiran-pinggirannya kita beri minyak supaya adonan tepungnya itu terlepas dari kualinya ya teman-teman dan ini kita goreng sampai peyeknya itu matang sampai luar warnanya kecoklatan gitu dan ini sudah matang langsung aja kita angkat lalu kita tiriskan ya dan lakukan sampai semua prosesnya habis ya teman-teman nah ini setelah kita goreng tadi ya teman-teman ini hasilnya banyak banget saya dapet dua talam gitu nah sebelumnya ini aku tungginkan kayak gini biar minyaknya itu menetes ataupun turun ya teman-teman jadi nggak mengendap di peyeknya nah disini aku mau coba sedikit untuk peyeknya ini dijamin rapuh banget teman-teman bisa lihat sendiri ini anti gagal ya teman-teman mau berapa kalipun teman coba ini bener-bener renyah rasanya pas gurihnya pas dan teman-teman anti gagal ya oke selesai teman-teman untuk video kali ini selamat mencoba di rumah terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya hai hai hai